Rutinitas penumpang di Pelabuhan Yosudarso Ambon relatif normal Rutinitas penumpang yang akan melakukan keberangkatan maupun kedatangan dengan kapal yang bersandar di Pelabuhan Yosudarso Ambon hingga hari ke-21 Ramadan, 1445 Hijriah, terpantau relatif masih normal. Sejumlah kapal yang datang maupun akan kembali berangkat dengan mengangkut sejumlah penumpang, terpantau masih tidak terlalu padat. Baik itu untuk keberangkatan maupun penumpang yang tiba dari luar Ambon. Terlihat kapal tidar yang bersandar di Pelabuhan Yosudarso, penumpang yang turun tidak sebanyak pada awal Ramadan. Begitupun sebaliknya, penumpang akan melakukan keberangkatan. Terlihat tidak terlalu banyak melakukan keberangkatan dengan kapal tidar. Selain kapal tidar milik PT Pelni, beberapa kapal milik Pelni lain yang juga sementara bersandar di Pelabuhan Yosudarso adalah KM Sangiyang yang melayani sejumlah rute pelayaran, baik di daerah wilayah Maluku maupun di luar Maluku. Petugas dalam pelabuhan yang melakukan pengamanan juga terlihat sementara melakukan tugas mereka saat kedatangan kapal yang bersandar di pelabuhan. Ketika penumpang turun maupun sebaliknya, penumpang akan naik ke kapal. Secara umum, situasi dan kondisi keberangkatan penumpang maupun kedatangan penumpang dengan menggunakan kapal di Pelabuhan Yosudarso Ambon hingga Senin 1 April 2024 masih terpantau relatif normal. Kepadatan penumpang kapal biasanya terjadi jelang hamin 3 Idul Fitri di mana akan terjadi peningkatan jumlah arus mudik lebaran yang menggunakan transportasi laut yakni kapal milik PT Pelni dengan berbagai jurusan. Terima kasih telah menonton!